yo what's up guys balik lagi bersama gua di RHT channel nah guys kali ini gua lagi main game farming simulator 19 tapi kali ini gua bakal main sebuah game baru dan ini namanya trans-ocean the shipping company jadi disini tuh gua atau pemain itu jadi sebuah bos perusahaan ekspor-impor tapi jasa kirimnya ya jasa kirim ekspor-impor jadi gua yang punya perahu lah gitu guys Oke gimana mainnya kita lanjut aja guys sebelumnya sih gue udah main ya cuman nih gua bakal dari awal lagi coba gue dan disini ada tiga pilihan nih guys bisa ada yang mudah normal harapnya sih gua sih gak begitu tahu ya apa yang mempersulitnya tuh apanya gitu tapi sih kayaknya ya kebanyaknya perahu nih kayaknya nih karena gue waktu itu yang AC lagi jadi masih lenggang lah masih dikitnya Oke disini ada campaign sama free game kalau ini enggak pakai tutorial nah ini yang campaign aja ya biar ada tutorialnya jadi ini dari daerah Eropa ya Eropa terus ada beberapa negara Afrika jadi antar negara nih guys kirim ke nah ini lanjutnya di udah masuk nih ini adalah investor ya yang punya duit hahaha di sini ketanya nih untuk memulai perusahaan tinggal di continue aja langsung aja di continue ya karena gua agak begitu ngerti ini dan ini gua dikasih 8.500.000 euro guys terus ini ada konsultan nih gue punya konsultan nih si Hiram kirim teh with her spoon nah guys disini adalah nama perusahaan nama perusahaan ya nama perusahaan nih nama perusahaan nya contoh abadi makmur abadi doang lah Oke ini abadi sip terus ini logo perahunya nih guys profusi pengangkutnya disini ada beberapa nih ada yang nama gambar perahu terus ini banyak burung terus ini perahu bagian depan ini kepala burung terus ini apa nih kiw gitu ah pokoknya disini banyak nih guys tuh terus ini warnanya juga bisa diganti guys tuh bisa jadi dari warna hitam atau warna merah nih bagus merah ya merah oke nah ini untuk di perahu ya ini sekendar itu yang Oh ini bagian keren nih guys tuh bagian untuk mengangkut ngangkut si petik kemas jadi ini karena ini untuk mengangkut petik kemas nah ganti aja warna merah ajalah terus ini vimeric color tuh yang bagian mana nih Oh lambung kapal guys tuh warna hitam hitam bagus ya ah putih aja nih guys Oke karena udah diisi semua Oh ini mirror nih jadi kayak kaca ya yang kiri jadi kayak kanan gitu di setiap bagiannya nah kalau ini kan masih sama Nah kalau pakai mirror jadinya beda nih kiri kiri-kiri kanannya udah gini aja tinggal di create company Oke langsung aja nih investor membacot lagi terus nih konsultan juga ah di sini milih nih mau di negara mana ya tuh disini ada Felix stow terus ada ada Rotterdam ada Hamburg terus ada stokholm terus ada Saint Petersburg terus ada Dublin terus Lisbon Valencia nah ini negara Afrika nih kalau nggak salah ya Algeers terus ada Gioia Tauro terus ada ada Terus ini Mesir nih Fortsight terus ini Turki ambarri Plymania bebas nih mau gimana ya kalau gue waktu itu di Gio Tauro nah disini karena ini lumayan banyak nih ekspor komoditas yang bisa dikirim lewat pelabuhan ini bisa dilihat-lihat dulu ini di itali terus ini Valencia ini di itali lagi lah ya Oh yang bagus nih di sini nih di Hamburg cuman pelabuhannya cukup cukup sulit nih guys karena kecil-kecil sekali si di airnya meskipun ini lumayan banyak nih disini aja ya guys ini lumayan nih ada minus 25% on repair durasi Oh ini jadi lebih cepet nih tapi perahunya Iya kecil-kecil nih guys udah bisa perahu gede tapi gak apa-apa lah Hai pertama saya disini dulu aja guys hai 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 Oke sudah di Hamburg jerman langsung aja kontinnya would you like introduction to the game start tutorial dong Oh nih beli dulu perahu nya guys Oke ini tuh tuh kalau nggak salah jumlah kontenar gitu ya eh konten ada si apanya si petik kemasnya Nah kalau ini kecepatan nih 13 knot ah Hai terus ini waktu durasi di berlayar ya atau bensinnya bensin nih bisa kalau full tuh bisa berapa hari gitu di lautan nah terus ini sininya apa kondisinya Hai ah di sini ada yang baru ada juga yang bekas nih guys ini ada yang 60% kondisinya terus ada yang 62 ada yang 57 Hai dikasih modal 8 jutaan kalau dibelikan yang ini sisa 500 berarti guys Hai di kalau yang ini cuma 140 tuh Hai jumlah kontenernya nih maksimal wadah Hai kecepatan um yang ini aja ya sekaliannya yang gede Hai ini karena modalnya segini jadi yang ada cuman ini doang nih Hai kelanjutan coba ya di beli yes Oh ini baru nih kasih nama nih gua kasih nama Armando ajalah Armando eh pionir Oh bener pionir lebih mantep Hai kayaknya satu aja kelihat pionir Hai Oke langsung aja di mantep nih space nih investornya cemberut mulu nih mukanya Hai di konsultan doang nih yang cengir-cengir Open the contract nah disini Hai mulai nih kontraknya atau barang ya barang yang dikirimnya tuh apa aja ya Hai nah ini uang yang bakal dibayar Hai terus ini delapan teg 83 kontainer kalau nggak salah terus ini beratnya nih telah 996 ton kayaknya ya teton Hai terus perte itu harganya 9141 dikali 83 tiga oke langsung aja Oh iya tadi gua udah jelasin ya itu kemasukan ini negara dari Oh ini mengirim ke Valencia nih tujuan terus ini barang komunitas yang dikirim ini waktu yang yang dibutuhkan ya yang dipatok sih sebenarnya Hai sama siang punyanya terus ini tadi gua jelasin ha langsung aja di klik Hai Oke langsung aja di except selected kontrak ini Hai si ininya terus di except ah udah diakses ini udah dikasih surat jalan nih guys beri kasih surat jalan continue terus di cash of nih cash of the shop Nah tujuannya akan tadi ke Valencia nih lumayan jauh nih guys kesini lewat Portugal Oke tinggal diklik klik dulu ininya nah sudah ada jalurnya tinggal di cash of nih the shop tadi di cash of kan ada yang manual terus ada yang otomatis cuman yang otomatis bayar seratus ribu ya kalau tapi Hai pasalah seratus ribu Nah yang tadi itu parkir guys jadi masuk ke pelabuhan tuh ada yang eh otomatis ada juga yang Hai ke apa dikerjain sama orang lain cuman gua harus bayar seratus ribu nah jadi gua tuh ya sekaligus yang punya sekaligus juga nih gua jadi Captain padahal ini juga ada Captain nih nih morning ngelondus bernau let me nah inilah kontinu aja lah tengah cenggir mulu Oke Oh iya gua tahu ini eh apa eh setirnya ya Hai belok kiri kanannya terus yang tadi yang ini kecepatan ini titik nol kalau ke bawah itu kecepatan mundur kalau ke atas itu kecepatan maju jadi titik nolnya ini ada di pertengahan ya agak kebawah Hai untuk mekiri kanan biasa wst terus maju mundur itu Hai pakai arah Hai cara di keyboard nah ini perahu gua nih guys ini lebih besar nih dari yang punya gua waktu itu ya Hai nah ini tuh keluarnya harus sendiri nih karena tadi gak ada pilihan otomatis ya belum kebuka jadi gua harus nyupir sendiri guys Hai dan ini agak beda nih guys jadi kalau diklik sekali nah bisa dilihat di indikator setir nah itu belok berapa derajat gitu ya Hai nah kalau dilepas Hai itu bakal terus-terusan belok nih guys jadi nggak kayak mobil ya balik lagi ke eh lurus udah belok balik lagi ke lurus nah kalau ini terus aja belok Hai nah kecuali di diklik lagi menuju ke lurus nah baru bakalan lurus Waduh Nina berak nih Hai Oh enggak enggak guys Hai tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang wah nih guys kalau nabrak ini tuh jadi ada minus nih guys Hai nah nanti kondisi si perahunya juga makin berkurang harus diperbaiki karena kalau gak diperbaiki bahaya guys Hai dan ini karena kenapa biaya parkirnya mahal 100.000 karena emang sulit guys jujur nih sulit guys kalau mau parkir-parkir gini tuh sulit nih guys Nah karena takut nabrak Hai dan biasa kelupaan nih biasa kalau setir mobil tuh di Hai apa di klik terus dilepas tuh balik lagi lurus kalau ini kan malah belok melu nih harus di diarahin lagi ke tengah nih si indikator tanah ini Hai terus jarahin lagi ke tengah Hai Oke hati-hati awas nah ini harus ke titik warna kuning nih guys Hai untuk keluar pelabuhan guys untuk keluar pelabuhan Hai masih belum nemu nih kapal yang agak gede yang lebih besar Hai pasti ini lebih sulit nih guys kalau yang lebih besar Hai makanya nih di pelabuhan ini kapalnya kecil-kecil karena tadi juga kan agak kecil ya Hai si ruang airnya atau si jalan airnya nah ini udah ada peta peta dunia Hai berarti ini tandanya udah keluar Hai Oke siap karten eh karten kapten kapten morgan nah kapten morgan terus ini waktu Hai nah ini rasis kok tuh yang yang gua perusahaan gua nih waktu itu cuman 2 menit 30 detik untuk keluar pelabuhan ini lumayan lama Hai karena lumayan ini lebih besar juga nih perahunya jemakannya waktunya nih 4 menit koma 2 Hai Oke nah kalau disini sih udah autopilot ya Hai ini harus di klik angka 2 katanya ya nah nah hai 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 nah udah nah ini kan berhenti nih guys nah disini ini harus di play karena tadi di di faust tuh harus di play nah ini baru Hai nah kalau disini sih autopilot ya gampang tuh ini udah 15 hari eh udah 15 hari Oh ada badai guys Oh ini nih kayaknya nih yang menentukan susah gampangnya nih guys ada badai guys ini ada sailron jadi kalau gak salah ini diem dulu tuh diem dulu kena badai Hai nanti baru berangkat lagi nah biasanya sih delay ya berapa hari gitu Hai nah sekarang udah mulai jalan lagi lumayan jauh ini eh bahan bakarnya juga terus berkurang nih oke apakah sudah sampai wuwe udah ada net Hai klakson perahunya ya ah nah ini baru ada pilihan nih guys mau manual kayak tadi atau diparkirin nih cuman bayar 100.000 lalu sih pilih manual lagi ya biar si ininya nih si unkerno nih yang warna biru di atas uang itu mudah bertambah jadi kalau ininya makin terkenal kan makin booming tuh nah makin banyak juga yang mempercayakan barangnya dikirim oleh perusahaan yang kita rintis asik mantap manual nah ini yang perahu-perahu gede nih guys Hai gua belum pernah coba nih yang gede gini apakah sesulit yang tadi Hai Oke guys ini udah masuk ke depan pelabuhan lanjut aja Biasanya sih di depan disini nih ada nih pelaku gede Tuh kan ada tuh Wow udah mau keluar pelabuhan kayaknya Tuh kan harus muter ke belakang nih nah ini di map eh ditampilan ini ada tanda jangkar berarti itu tempat berhentinya pelaku nih guys Hai gue gede banget kan Wow harus pelan-pelan nih guys Hai kenapa perahu gede pelan-pelan karena emang susah guys ini mau belok aja nih sulit nih tuh Oh kalau mundur-mundur Oke mundur Oke maju-maju-maju Nah di depan tuh udah ada tuh warna kuning guys Hai si perahunya tuh harus berhenti tepat di atas warna kuning dan harus lurus guys lurus sama si pinggiran ini nih si pinggiran pelabuhannya Jangan bengkok ya Hai karena kalau masih enggak bener si parkirnya nanti gak bakalan berhenti Hai Oke lambatin aja Harus lurus kayak gini guys hai 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 semoga aja ini langsung berhasilnya sekali hai 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 siap-siap-siap Hai Nah kalau berhasil langsung aja is si Captain Moria nya hormatnya Hai tuh disini juga durasinya 2 menit 51 detik terus Demek tuh perahunya itu nol ya karena nggak ada crash Oke guys Nuh dibayar 758 729 euro dan ini ada ke ini ya correspond to full Prince kalau saya ini apa ya ke bensinnya gitu eh bensin ya kapasitas eh nah ini enggak taulah gua company ini udah dibayar terus dikurang jadi 605077 euro guys lumayan Hai ya lumayan rame sih ya pagi kalau kalian emang pengen yang Hai gede perahunya wah ini pasti lebih rame lagi Hai ini mengisi bahan bakar guys yang tadi di atas nih yang 689 ini harganya ya Hai harga per liter nih kemungkinan total nih kalau mau full 550 harus bayar seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan euro mantep lumayan nih banyak yang keluar lagi terus ini kondisi Hai nah kalau mau diperbaiki nih kan tadi 53 nah kalau mau 100% 15 hari nih guys waktu perbaikannya Hai nah karena duitnya kurang eh sampai sekitar 80% aja Hai nah kalau mau dipercepat juga nih bisa gini guys Hai ngeklik angka angka tiga nah kalau seharinya akan dipercepat tuh jadi seharinya tuh bakal berkurang 23.000 euro sampai waktu selesai nah ini dia Hai sampai waktu selesai ya tuh sampai waktu selesai tiap hari berkurang 23.000 23.000 euro Oke ini udah beres nih guys nah disini juga ada fitur selain status ya status perahu terus ada kontrak tempat nah disini banyak nih guys kalau kalian mau mengantar-antar nah nih yang gede nih yang satu juta nih guys sekali jalan satu juta lumayan kan sini yang cash-off ya si parkiran terus ada improve nah disini bisa di-upgrade nih guys si mesinnya ya bisa di-upgrade mesin terus orang ini ini gua gak begitu tahu nih terus yang ini izin nah ini izin nih guys lisensi kan ada barang-barang yang lumayan berbahaya nah disini nih mendapatkan lisensinya ya kalau bagus sih tiga-tiganya udah dapet ya jadi barang-barang yang berbahaya pun biasanya kan lebih mahal tuh nah bisa diangkut Oke terus ada ini nih kalau ini gua belum pernah melakukan ya ini sih kayaknya bikin kantor nih kayaknya bikin kantor nih jadi kalau bikin kantor di tiap negara kemungkinan biaya operasionalnya ya sekali jalan bisa berkurang nih kalau mau beli bahan bakar atau memperbaiki kemungkinan ya Nah disini juga ada untuk membeli di perahu ya yang paling mahal nih guys ada nih Oh di sini yang paling mahal cuman sampai ini nih super speedway 90 ada nih guys yang lebih besar lagi menikahnya bukan di pelabuhan ini nih sini juga nih ada ada dari panamak ada di kutu-kutu senyum pos panamak beautiful maintenance new panamak banyak di sini guys dan juga bisa dijual nih kalau mau butuh duit nah kemudian juga ada finansial nih mau minjem duit tinggal di sini juga nih ini sih pemasukannya perbulan atau per tahunnya nih disini ini dicatat terus ini diagramnya ya Apakah performa kalian naik atau turun nah disini kalian nanti bisa pinjem duit nih guys kalau udah ada yang bagian bawah tuh bisa pinjem duit kalau ini masih kayaknya belum kebuka nih guys Hai nah guys gimana nih menurut kalian Apakah ini cukup seru menurut kalian kalian bisa komen di bawah Oke Oke mungkin segini saja video gua kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel gua terima kasih dan sampai jumpa di video gua kemudian selamat menikmati